Intro 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 Kamu kenapa sih? Kok capek? Sari luar. Kenapa? Iya aku tau kamu capek Tapi muka kamu gak seperti biasanya Kamu udah dapet kerja belum? Belum lah. Kan kamu tau Cari kerja sangat susah Terus kapan mau dapet kerjanya? Lah kan kamu tau sekarang keadaannya begini Wah hei Kamu tuh gak ada gunanya tau gak sih? Apa kamu bilang? Kau tau Apaan? Mulu kamu tidak sopan? Kau aja Kamu ngapain sih? Apa sih gak? Lepasin! Malam romantis Cuma ada mereka bertiga Muliana Ajeng Dan Kemesraan Sudah meng Kau lagi beres-beres dulu Aku kok lama banget beres-beres apa sih? Sini Sini ngapain sih? Sini kan aku pangan Cepet ah Gimana? Kamu nyaman gak sama aku disini? Nyaman banget kan Abis disini kan kita bisa bebas Hmm Hmm Tapi Akang harus inget loh Akang punya janji Kita tuh harus resmi menikah Akang sayang Oh iya Tapi Sesudah semuanya urusan kamu beres Kita pasti nikah Beneran Janji 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 Alasan apapun pokoknya aku udah gak mau denger lagi ya Kang Hah? Tapi aku tuh udah capek sama kamu tau gak? Gimana gak? Aku udah gak tahan lagi sama rumah tangga kita Sama rumah tangga kita Setara Masalahnya tuh itu itu terus capek banget aku Maafin aku ma Maaf ya Kang Aku sekarang udah gak bisa maafin kamu lagi Ngeliat muka kamu aja sekarang aku tuh udah males tau gak? Hah? Mulai sekarang aku minta pisah sama kamu ngerti kamu Hah? Muliana Si pria 35 tahun sudah punya pengalaman menikah kurang lebih 10 tahun Tapi tahun lalu rumah tangganya goyah Ia tinggalkan uni istrinya dan seorang anak perempuannya berusia 9 tahun Di Garut, Jawa Barat Eh Semoga gak mau didengerin Apa? Pokoknya aku minta cerai Aku mau cerai tau gak? Oh jadi itu mau kamu Oke besok saya urus Urus sana urus Kamu pikir aku gak bisa ngerti Lalu inilah Ajeng Usia 33 tahun Orang Kampung Cenok Desa Sayati Kabupaten Bandung Tahun lalu bangunan rumah tangganya pun koyak-moyak Hubungan Ajeng dengan suaminya diambang perceraian Mereka sudah dikaruniai dua buah hati Muliana dan Ajeng Mereka berangkat dari rumah tangga masing-masing yang ambu radul Tuh Kenali korban di daerah Cilam Peni Tuh korban yuk main ke tempat kerja gitu Main ke tempat kerja dimana nih? Di Cilam Peni Ada yang main kesana? Korban yang main kesana Korban yang main kesana Korban yang main kesana Terus? Korban ya kenalan penintaan nomor HP gitu Tak lama setelah huru hara rumah tangga masing-masing Muliana dan Ajeng bertemu Di sebuah usaha konveksi rumahan Di kawasan Cilam Peni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung Muliana kebetulan sedang bekerja di sini Ajeng, Pegawai Jasa Pinatu Datang mengantarkan pakaian bersih rapi Pesanan konveksi Pandangan mata masing-masing saling menggoda Perkenalan pun terjadi begitu saja Setahun lewat, Muliana dan Ajeng pacaran Lima tahun terakhir mereka makin lengket Karena hidup bersama meski belum resmi menikah Kumpul Kebo Namun nasib hubungan mereka masih terganjal surat cerai ajeng Yang tak kunjung beres Surat perceraian kamu bagaimana perkembangannya? Itu harus kelar loh Itulah persoalannya Kang Semuanya tergantung biaya Duit untuk mengurus surat cerai ajeng Itulah soal buat Muliana Sebab Muliana masih kerja serabutan Di proyek bangunan atau konveksi Jika sedang ada pesanan Tak tentu Awalnya saya mau mundur Cuman dia nya gak mau gitu Pengen beres dulu sama suaminya Tapi menunggu waktu aja yang belum tepat Gak ada liitnya buat beresinnya Proses cerai ajeng yang terkatung-katung Sempat membuat Muliana goyah Tapi ajeng berkuku Menggenggam Muliana agar teguh Mau lewat aja dia bos Eh? Mau lo? Gimana hubungan kamu dengan si ajeng Pegawai Bondri itu? Aman bos Aman gimana maksudnya? Aman bos Udah dikondisikan Tinggal nunggu gongnya aja Yaudah pukul gongnya Nunggu apa lagi? Gimana mau pukul gongnya bos? Kalau pukulannya gak ada Maksudnya apa sih? Lah kan si ajeng surat seringnya belum keluar bos Makanya saya bingung aja bos Mau lanjut Apaudahan Gini bos Kalau kamu udah maju Maju sekalian Jangan mundur lagi Gitu ya bos? Iya Ambil gongnya Pukul gong gitu Siap bos Bos saya mau ngantar barang dulu nih bos Udah dah Lihat ya Iya bos Eh bol 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 Jangan lupa Kukul gongnya GONG Iya bos Jok Gimana hubungan kamu sama Kang Mulyana? Sebenernya sih Masih terhambat surat perceraian dengan suamiku Padahal aku udah kebelet banget pengen nikah sama Kang Mulyana Aku takut nanti Gara-gara kelamaan nunggu Kang Mulyana jadi bosan terus pergi Kamu yang sabar ya Jem Cinta kan memang bertahap Iya sama kayak kita terima pakaian kotor Pertama kita cuci pakaiannya Setelah itu pakaiannya kita keringkan Kalo udah kering baru kita setrika Kalo udah licin Nah baru deh kasih kewangi Trot 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 Nah cinta siap dipakai Wangi dan segat Alian ini emang bisa banget Mesti cekap duit Nyatanya tak menghalangi kemesraan Mulyana dengan Ajeng Mereka runtang-runtung dua-duaan Kalo sudah begini Upah tak seberapa Mulyana hasil jungkir balik kerja Lepas untuk menyenangkan Ajeng Sang belahan jiwa Mampukah Mulyana bertahan? Kau bangun aku mau ngomong Kau mau ngomong apa sih Leng? Kau Kau Kita kan udah lima bulan Tinggal bareng-bareng Tinggal disini Kasah kita gini-gini aja Kasanya akang janji Mau nikahin aku resmi Gimana sih kak? Terus surat surat kamu gimana? Udah selesai belum? Ya terus Gara-gara itu Aku mau nyerah Mau tinggalin aku Mau menyerah sama hubungan ini Kok sewot? Ya karena aku udah tau Belagat akan gimana Sudah sudah Sudahlah Sudah malem ini Gak enak sama tangga sebelah Yuk Apa sih? Apa sih? Ya kan pulang jam 11 gitu Pulang ya nyari kerja gitu Jam 11 pulang 11 siang Pulang kerjaan dari mana nih? Mencari kerjaan Oh aku nyari kerjaan baru Iya Si Robert Pada saat itu Limbur kerja atau Lagi kerja Lagi kerja Iya baru berangkat kerja jam 10-an ya Saya pulang jam 11 gitu Pulang jam 11 Terus ke siang ya? Iya jam 11 siang Pulang ke kosan Terus Mandi Tidur Terus tiduran Pulang Bangun jam Kurang lebih Jam 5 lebih lah Jam setengah tujuhnya Korban pulang gitu Korban pulang Korban pulang Iya Jam setengah tujuan Setengah tujuh malam Apa yang selalu dikhawatirkan Mulyana terjadi Ia sedang menganggur tak ada kerja Maka dua persoalan besar bertumpuk di kepalanya Penghasilan tak ada sementara kebutuhan tak bisa ditunda Terakhir status hubungannya dengan ajeng yang masih tanda tanya Ini Sinyal bahaya Maka pada suatu malam Meletuplah Keributan itu Kekasih 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 Terimakasih Sekarang Terimakasih Masih Tendid Terimakasih Kamu kenapa sih? Kau capek abis dari luar, kenapa? Iya aku tau kamu capek Tapi muntah kamu gak seperti biasanya Kamu udah dapet kerja belum? Belum lah, kan kamu tau Cari kerjaan sekarang susah Ya terus kapan mau dapet kerjanya? Lah kan kamu tau sekarang keadaannya begini Kamu tuh gak ada gunanya tau gak sih? Apa kamu bilang? Kesel! Apaan? Mulu kamu tidak sopan? Rauh aja Kamu ngapain sih? Lepasin gak? Lepasin! Altyazı M.K. Percayangan Mersi M.K. Terima kasih telah menonton Beberapa hari kemudian, bau tak sedap meruap berseriwuran di lingkungan indekos. Aroma bacim. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton